BKPM menyiapkan program layanan izin investasi khusus untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi di kawasan industri. Layanan izin investasi konstruksi itu memungkinkan investor untuk memulai kegiatan konstruksi tanpa terlebih dahulu memiliki perizinan pelaksanaan konstruksi. Menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tambah Hutapea, rancangan PP untuk layanan khusus itu sedang disiapkan. Layanan izin investasi, izin konstruksi itu hanya untuk kawasan industri tertentu dan berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin investasi 3 jam dan perusahaan yang memiliki izin prinsip yang masih berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah menandatangani surat pernyataan untuk memenuhi norma atau standar dalam berinvestasi yang akan selesai pada saat perusahaan memulai tahapan produksi atau komersial. Hutapea berharap layanan khusus itu didukung Pemda, tempat kawasan industri berada. Industri dia, berapapun investasinya, ya kan memudahkan dia langsung realisasikan investasinya, boleh dia langsung konstruksi. Yang kita takutkan, kalau itu tidak didukung oleh Pemda atau bupati atau oleh kota setempat di mana lokasi itu kawasan itu, itu kan ada peraturan. Yang by law ya, mengatakan harus ada jenis lingkungan kan, kalau tidak mempunyai jenis lingkungan membangun itu bisa. Nah itu kan direncana di RPP kawasan industri itu, kan belum, belum keluar. Secepatnya, secepatnya. Saya ini lagi mengumpulkan informasi mengenai kawasan-kawasan industri.